Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel mobil desa Teman-teman, kali ini kita masuk Unit Suzuki Katana SG410, tahunnya 88 Ini bisa saya katakan kondisi Restorasi, tapi restorasinya juga Istimewa, termasuk untuk ukuran Tahun ini istimewa teman-teman Dilihat dari bodi, bahan Juga masih seger Ini tahunnya ini saya sampaikan Di SDNK Tahun 2000 Tahun 88 Katana 2WD CC nya 970 Atau pembulatan 1000 cc Platnya ini AB Nah ini untuk pajaknya Teman-teman, pajaknya Ini off dari Tahun 2017 Maret 2017, jadi sekarang udah off Berapa ini berarti? 4 tahun 4 tahun jalan Untuk pajak tahunannya murah sekali Teman-teman, hanya PKB nya 330.000 330.000 tambah ini SWJ jasa ini Berarti sekitar pajaknya 400.000 400.000 ya teman-teman ya Cukup murah untuk ukuran Mobil motoba Kita lanjut ke unitnya Teman-teman Untuk kaca Ini masih cukup rapi Karet-karet disini juga masih rapi Seperti ini Ini udah ada penambahan Ini buat apa Cup nya kalau dibuka Ditempelin ke sini Terus untuk Ini talang-talangan ini Ini Nat-nat ini Ini masih ada teman-teman Ini Masih dalam Nah bisa dilihat Ini teman-teman Ini ya Seperti ini Terus Untuk Nat antara bodi disini Sama pintu ini juga masih Rapat Nah Cat nya pun juga masih Gilap sekali teman-teman Ini ada SG410 Kalau ini tambahan ya teman-teman ya Terus untuk Bodi Ini Nah Breng-breng-breng teman-teman Breng Nah Masih cukup breng Nah Terus untuk bodi secara Cahaya seperti ini Cat nya Bayangan saya masih jelas banget Ini Ini Stiker ini Tambahan teman-teman Tapi Memang saya pertahanin Karena memang Perpaduannya juga Sangat cocok dengan ini Bisa dilihat Nah Dengan warna birunya Cocok Tidak norak Terus untuk Ban-ban Ban ini juga masih cukup tebal Teman-teman Masih cukup tebal Untuk ban depan Juga Masih cukup tebal Kita lanjut ke bagian depan Untuk grill Insya Allah ini juga masih utuh Lampunya Lampu bulat Ini lampu bulat Terus untuk bumper Seperti ini Lampu sen Ini lampu sen nya teman-teman Ini lampu sen nya Masih ada tulisannya Japan Ini kemungkinan masih ori teman-teman Terus untuk yang kirinya Sama juga masih ada tulisannya Japan Seperti ini penampakan dari depan Terus kita lanjut ke penampakan bagian Kirinya Nah masih cukup baik juga Breng-breng-breng Ini untuk nut Nut pintu Masih rapet Untuk nut ini juga masih bagus Penampakan kaca Kalau dari sisi kiri Seperti ini Terus ini Sepionnya Nah ini Sepion model tahun jadul ya teman-teman Ya tahun 80an Modelnya seperti ini Ini menambah kesan retro nya ini teman-teman Terus untuk talangan bagian kiri Ini Masih ada jeglokan Jeglokan ini juga masih kelihatan Ini juga masih dalam juga Ini Bisa dilihat Seperti ini Nah ini masih dalam juga ya teman-teman ya Terus untuk penampakannya dari Samping kiri seperti ini Warna C juga masih bagus Ini bayangan kita juga Masih jelas Seperti ini Untuk bannya Bagian sisi kiri Ini juga masih cukup tebal Ban bagian Kiri depan juga masih Cukup tebal Velgnya Menggunakan velg racing teman-teman Ini sepertinya sudah di upgrade Terus kita lanjut di bagian belakang Ini nutnya seperti ini Terus untuk bagian belakangnya Seperti ini Masih ganteng banget ya teman-teman ya Nah untuk ukuran katana tahun 88 Masih cukup ganteng Ini pintunya pun juga masih Nah Nah seperti ini Nah Cetnya juga masih rapi Masih bagus Kita lihat bagian atasnya 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 seperti ini Seperti ini ya teman-teman Wah ini malah hujan teman-teman Terus untuk bagian Dalamnya seperti ini Nah seperti ini Tulang-tulangnya disini Seperti ini Ini untuk pintu-pintunya Seperti ini teman-teman Wah ini kejar-kejaran sama hujan teman-teman Nah ini Terus untuk bagian dalam Dari interiornya Seperti ini teman-teman Maaf ini Review-nya memang agak ngebut teman-teman Karena memang Dikejar sama hujan Ini dashboardnya seperti ini Terus untuk setir-setirnya Untuk panel sepedo Ini bensin Ini belum ada RPM-nya Transmisinya seperti ini Untuk AC Ini sebenarnya ada AC-nya Ada kompresornya Tapi kemarin Katanya pemiliknya Memang ada trouble Belum sempat benerin Itu nanti Kita jual apa adanya teman-teman Kalau ada teman-teman Yang mau dibetulin Ini sudah ada Instalasi AC-nya Terus untuk Daleman Ini Bawahnya seperti ini Kita nyalakan lampunya ya Biar lebih jelas ya teman-teman ya Oh gak nyala ini Oh ini Coba Nah ini Dalamnya seperti ini Ini ada tempat penyimpanan apa gitu Seperti ini 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 bawahnya Bisa dilihat sendiri Seperti ini ya teman-teman ya Kita lanjut di bagian jok-joknya Seperti ini Ini sudah di cover dengan Bahan kulit ya teman-teman Apa Semi kulit ya Untuk plafonnya Ini masih Insya Allah masih originalnya Nah seperti ini Ini Sun visor juga masih ada Lengkap Kanan kiri juga masih ada Seperti ini Terus Kita lanjut di bagian Mesin Kita buka juga Nah mesinnya seperti ini teman-teman Untuk tulang-tulangnya Tulang-tulangnya seperti ini Ini stiker dari Pabrik juga masih ada Ini tulang-tulang bagian kiri Nah Kita tutup Terus untuk bagian mesin Bawah Nah ini teman-teman Memang ini tuh ada rembet sedikit Saya ini belum ngecek Kita jual apa adanya Kalau Pengen dibenerin Kita juga bisa Nervis Kita bisa Kita servisin Terus untuk bagian Yang lain Saksis-saksis Semoga dilihat nih Ini Ini mobilnya Sudah ada power steeringnya Ya teman-teman ya Wah ini Saya tak di dalam aja Ini berhubung hujan teman-teman Kita ngobrolnya di dalam ya Berhubung hujan teman-teman Jadi ini gini Platnya AB Teman-teman Mobil ini Platnya AB Pajaknya Off Empat kali Terus Udah power steering Mobil ini udah dilengkapi Dengan power steering AC juga ada Tapi memang ini Jujur aja Ada trouble Belum kita cekin Mungkin estimasi Tadi Saya ngira-ngira sendiri Mungkin estimasi Kalau benerin AC itu Antara 500 Sampai 1 juta Terus untuk Kondisi Semua juga Sudah saya sampaikan Ini kita buka dengan harga 40 juta Nego Kondisi pajak off Teman-teman Kalau teman-teman Mau minta Pajak atas nama Atau langsung Nama pembeli Juga bisa Nanti tergantung Nego-nya Yang penting kita sampaikan Pajak off Empat kali Kondisinya Over Katana tahun 88 Kita buka dengan harga 40 juta Masih bisa Nego Monggo teman-teman Yang berminat Minang Katana ini Bisa hubungi saya Di 085 64 32 33 33 Kursa saya ulangi 085 64 32 33 7 33 Alamatnya di Klaten Jawa Tengah Nah ini hujan deras sekali Teman-teman Jadi saya masuk di dalam Sementara review kali ini Gitu teman-teman Semoga mobil ini Segera dapat Majikan baru Dan bermanfaat Untuk yang belinya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih